Intro Sorensen menekankan satu hal saja yaitu pengampunan Pengampunan ini tidak mudah bahkan tidak murah Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar untuk mengampuni Misalnya kita dirugikan gitu kan harus mengampuni Berarti kan ada harga yang harus dibayar Tidak mudah tidak murah tetapi harus Nah sekarang dalam hubungannya dengan pasangan atau pernikahan Mengenai pengampunan mengapa harus mengampuni Karena pasangan kita tidak sempurna Dia bukan malaikat dia bukan Tuhan Demikian juga kita pasti akan bersalah seumur hidup Kenapa akan bersalah seumur hidup Karena dalam hidup yang panjang ini Setiap waktu setiap bulan setiap tahun Akan ada hal baru yang dipelajari Yang dia tidak menguasai lagi dan tidak menguasai lagi Karena memang hal baru Maka pasti akan ada salah lagi Nah yang kedua karena memang ada temperamen dasar Yang memang tidak sempurna Jadi misalnya orang sanguin Wah dia pinter cari uang Dia pandai bergaul tapi tidak teliti Nah dia akan salah pasti dalam hal ketelitian Nah si kolerik gitu ya yang memang leadershipnya kuat Mungkin dia memang hebat dalam komitmen Tapi mungkin dia akan bersalah dalam hal merendahkan, meremehkan Nah setiap pribadi ada kelemahannya yang pasti akan berbuat salah lagi Maka tidak menuntutnya sempurna Tapi kita harus menyiapkan pengampunan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!